Ya ampun, 50 ribu Makasih banget pak, makasih banyak pak Nah ini gerobak ibu nih, tadi kan ibu sempat khawatir Nah udah dijagain bu sama tim kita Aman bu, tentram damai Rini juga mau ngasih informasi nih bu buat ibu Sebelum kita pamit, jadi kita punya sesuatu nih buat ibu Kan tadi ibu bilang sama Rini, sama Andres Kalau ibu tuh kadang suka ada masalah sama tunggakan Kalau misalnya juga mau bayar setiap bulan ya kan gerobaknya Nah dari program Minta Tolong, udah beliin gerobaknya buat ibu Alhamdulillah Jadi ibu gak usah mikir-mikir lagi buat bayar gerobak bulanannya ya bu ya Bener, nah sekarang bu gerobak ini udah jadi milik ibu Nah tim Minta Tolong juga beliin peralatan masak yang baru Nih peralatan masak yang baru Ada ini juga ada box untuk taruh barang-barang nanti Ada minyak goreng Terus juga ada tepung nih buat ibu nanti masak Semoga apa yang diberikan oleh tim Minta Tolong ini bermanfaat Jadi berkat buat ibu ya Amin, amin, amin Jadi berkat pokoknya Apapun semoga bermanfaat dan berkesan gitu Nah terakhir ada juga hadiah untuk Wardah dan Zahra Nah penasaran apa hadiahnya? Ini dia hadiahnya Yeay! Ada sepeda buat Wardah dan Zahra Nih, mau coba gak? Tau gak? Tau naik sepeda gak? Nah Kakak Arga, liat aja ya Yeay! Oke kalau gitu untuk ibu sehat-sehat Arga juga semangat terus Nanti kalau ada kesempatan untuk sekolah Arga juga harus sekolah ya Ya pokoknya saling menyayangi, saling menjaga Kalau gitu Andres dan Hari ini harus pamit Karena kita harus mencari orang-orang baik lagi di luar sana Kalau gitu kita pamit ya bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nada ibu, nada Arga Nada Zahra Tadah Sekarang sudah bergantian hari ini yang menyamar kali ini Tering, 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 tering Nah kamu akan menjual panci ya Atau wajan yang bekas Untuk nambahin biaya pulang kampung Nah kamu akan menjual wajan bekas Silahkan masuk Ya ampun Nah Jualin berapa harganya? 50 ribu 50 ribu Terus kalau misalnya ntar udah ditolongin Kamu naikin challenge-nya Oke 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 Si penolong itu harus kamu minta anterin ke terminal Penasaran gimana aksinya hari ini menyamar menjadi ART yang ini pulang ke Lampung? Ikutin perjalanan kita terus di Minta Tolong Alright welcome back with me Andres Adelio Dimana lagi kalau bukan di Minta Tolong? Kali ini hari ini sudah melakukan penyamaran menjadi seorang ART Yang butuh biaya tambahan untuk ongkos pulang kampung Karena alasannya dia pulang kampung adalah Dia pengen menjenguk orang tuanya yang sakit di kampung Yuk kita ikutin perjalanannya hari ini sama-sama Jual panci Oke hari ini sudah mulai menawari pancinya atau wajahnya Kayak tukang soto gitu di depan sana Bener-bener ada yang mau bantu ya? Mbak mau beli panci saya nggak 50 ribu aja mbak Saya soalnya mau pulang kampung Oh ya udah makasih Makasih Gue ya ditolak Andres Tauin orang-orang yang ada di bengkel disitu Coba siapa tuh yang mau beli penggorengan ya? Misi pak Mau beli penggorengan saya pak 50 ribu aja pak Makasih pak Misi Bapak mau beli penggorengan saya pak 50 ribu pak Buat saya pulang pak Saya pulang kampung Ini saya mau jangan lupa saya Nggak pak saya bukan minta-minta Tapi kalau misalnya mau dibeli pak Kalau dikasih uang jangan mau pak Saya bukan minta-minta Saya mau jual aja panci saya Penggorengan saya Ya ampun pak Nggak apa-apa pak 50 ribu aja pak Ini 50 ribu Sudah Makasih pak Saya butuh banget 50 ribunya Mari Rini 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 Itu sebelah kiri kamu Tawarin Penggorengan Nyebutnya penggorengan Misi Misi Kak mau beli penggorengan saya 50 ribu masih bagus kok pak ini buat bantu saya pulang kampung aja pak ibu saya lagi sakit di kampung pak, gak ada yang urus pak yaudah makasih pak mari pak papa gak mau beli panji saya buat bantu saya aja pak oke, saya ditinggalkan disi, mau beli buat bantu saya ini 50 ribu pak buat saya pulang kampung pak kampungnya di Garut pak ibu saya sakit, saya cuma sendiri disini, ibu saya juga sendiri ini bapak yang itu, jualan ini gorengan oke 50 ribu aja pak soalnya saya harus pulang pak bisa pak bisa pak, makanya saya jalan gimana nih sekarang pak kok jari tau 50 ribu pak gak apa-apa pak saya jangan, jangan, jangan pak udah tinggal aja, tinggal jangan pak, nanti saya dikira minta-minta gak apa-apa kalau gitu udah masih pak, mari misi pak pak, saya jual penggorengan saya 50 ribu aja pak soalnya saya lagi butuh banget buat pulang kampung bapak mau bantu saya 50 ribu makasih kalau gitu pak permisi misi misi pak mau beli penggorengan saya pak makasih pak saya lagi butuh duit pak buat pulang kampung ibu saya sakit tapi saya cuma punya ini penggorengan pak boleh gak pak minta tolong buat dibeli pak 50 ribu 50 ribu pak saya cuma punya ini doang tapi masih bagus kok pak penggorengannya ini saya cuma punya ini doang nih pak soalnya emang saya udah gak punya apa-apa lagi saya, duit saya gak cukup buat pulang ke kampung pulang ke garut pak pulang ke garut pak ibu saya sendiri, kasian sakit ya nolong aja saya ini ya ya nolong aja ya ampun 50 ribu makasih banget pak makasih banyak pak maaf banget nih pak tapi kalau saya boleh minta tolong bapak boleh anterin saya gak pak ke stasiun jauh gak dari sini saya takut aja pak kalau jalan sendiri terus abis itu saya ilang jalan saya harus apa-apa pak yang penting setidaknya arahin aja pak sambil jalan mungkin bisa challenge kedua berhasil juga guys bapaknya mau ngebantuin iya pak mari pak saya bantu ya pak udah dari tadi pagi pak ini udah dua kali tadi 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 keluar lagi dua kali keluar oh dua kali keluar pak masih jauh gak pak nih di mana lagi oh gitu iya gak apa-apa pak saya jalan cuman saya ngapa-ngapan pak oke Rini Rini mulai-mulai ngeluh bilang gini pak saya takutnya gak kuat papa bisa gak ongkosin saya naik angkot ke terminal bilang maaf ya pak pak saya kan gak capek banget tuh pak kalau ngkosin naik angkot bisa gak pak ya bisa bisa paling Rini 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 oke si bapak ini sudah sangat baik banget sama hari ini pertama dia mau membeli penggorengan bekasnya harga Rini 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 kedua dia mau antriin hari ini ke terminal bahkan sampai ongkosin hari ini ke terminal dengan uangnya bapak lagi oke kalau gitu saatnya kita grebek kita tanya-tanya bapaknya lagi lebih dalam lagi yuk ampun bapak yaudah pak mau gitu pak makasih banget makasih banyak pak ini saya udah dapetnya 60 ribu assalamualaikum halo 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 pak mohon maaf boleh ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya disini pak disini pak hari ini sini ya dipakai pak maskernya sini pak halo bapak iya bapak di tengah bapak di tengah bapak di tengah bapak di tengah ada am ada am ada am mungkin bingung ini ada apa tiba-tiba banyak tim banyak orang banyak kamera ini adalah temen saya oh katanya dari kampung iya pak dari kampung pak dia lagi menyamar sebagai asisten rumah tangga namanya hari ini nah saya Andre saya kami dari tim minta tolong RCTU seneng banget bisa namun sosok baik seperti bapak daham karena bapak daham udah baik hati mau menolong temen saya saya sama tim pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam sama bapak boleh ya tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan dulu memakai masker medis dan juga pakai hand sanitizer oke pak oke boleh kagut nah Rini tunggu Andre Rini harus balikin dulu wangnya bapak bapak ini saya kembali ini apa bapak udah baik banget bantuin Rini tadi terima kasih bapak kan baru kenal nih sama si Rini iya kok bapak mau sih ngebantuin sampai ngongkosin beli pengkorengan bekasnya untuk dia pulang kampung kenapa pak kena gini ya saya kan namanya orang manusia harus nolong-menolong betul kan kesian juga kalau bagi saya bayangin ya kalau keluarga saya begini coba bayangin aja betul betul bapak ngebayangin bagaimana kalau keluarga bapak ada di posisi tersebut ini nih hari nih boleh silahkan pak karena bapak udah menolong saya dan jadi orang baik ini saya kembaliin pak semoga bisa berkah buat bapak ya pak rezeki buat bapak dari tim minta tolong ya pak terima kasih ya iya pak semoga berkah terima kasih karena bapak udah jadi orang baik jangan berhenti-berhenti jadi orang baik ya pak ya amin amin kita juga mau ucapin terima kasih karena bapak sudah memberikan pelajaran kepada kita semua hari ini termasuk pada pemirsa bahwa menolong itu jangan menunggu kita berkelebihan dulu iya kapanpun kita bisa membantu kita bantu kita tolong nah dari bapak daam hari ini kita belajar untuk lebih peduli terhadap sesama terhadap orang-orang di sekitar gitu walaupun dia orang yang baru kita kenal kalau yang ada yang membutuhkan tolong aja dengan ikhlas benar pak iya benar benar selamat menikmati